Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, di channel Niam Zomski Di depan kita, kali ini ada mobil Toyota Rush yang tipe TRT Matic tahun 2021 Seperti biasa, kita ingin tahu berapakah paca SDNK mobil ini? Video ini kami buat untuk memutahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Rush tipe TRT Matic tahun 2021 Tapi masih penasaran dengan paca SDNK-nya? Jadi jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa, klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar paca kendaraan bermotor Langsung saja, kita mulai penjelasan detail paca SDNK tahunan Paca SDNK tahunan ini artinya paca SDNK yang kita bayar setiap tahun Komposisinya terdiri dari paca kendaraan bermotor atau PKP Ditambah dengan SWTK LRC atau sumbangan wajib dan lalu lintas kecelakaan jalan Biasa dikenal dengan istilah jasa raja Untuk mobil Toyota Rush yang tipe TRT Matic tahun 2021 ini Paca kendaraan bermotornya adalah 3.307.500 rupiah Sedangkan untuk SWTK LRC mobil Toyota Rush tipe TRT Matic tahun 2021 ini adalah 143.000 rupiah Jika dijumlah, total paca SDNK tahunannya menjadi 3.450.500 rupiah Artinya, jika Anda membeli mobil Toyota Rush tipe TRT Matic tahun 2021 ini Anggaran yang perlu Anda siapkan untuk membayar paca SDNK-nya setiap tahun sekitar 3.500.000 rupiah Tapi, angka ini bisa berbeda-beda di tiap daerah Kemungkinan selisihnya sekitar 100.000-300.000 rupiah Sebagai catatan, nominal paca tersebut berlaku khusus untuk paca pertama Untuk Anda yang terkena paca progresif, nilai paca-nya akan menjadi lebih besar Nah, kurang lebih itulah penjelasan mengenai paca SDNK untuk mobil Toyota Rush tipe TRT Matic tahun 2021 Untuk selanjutnya, Anda yang dibuatkan video mengenai paca SDNK mobil apa Silahkan tuliskan di kolom komentar Terima kasih banyak sudah menonton video ini Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang membutuhkan Semoga waktu Anda bermanfaat Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh